Assalamualaikum dek Waalaikumsalam pak Kalian disini lagi pada ngapain sih? Mau wawancara bapak Buat tugas Wawancara? Iya Tugas pelajaran apa? PAI Astagfirullahaladzim PAI Oke deh kamu mau nanya apa? Dari kamu dulu, dari kamu dulu Kamu siapa namanya? Alif Alif kamu? Fatir Alif, Fatir Alif mau nanya apa? Asal daerah bapak dari mana? Asal daerah bapak itu dari Kota Arjo Tepatnya Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Tau gak daerah Kota Arjo? Enggak Gak tau ya? Kota Arjo itu adalah sebuah daerah yang Di sana itu Bapak di desasuren ya Di desasuren Kota Arjo Di sana itu penghasil kerajinan Alat-alat pertanian gitu ya Kayak golok Sabit Kemudian berbagai macam Alat pertanian Kayak cangkul Dan juga Yang unik di sana juga ada Kan kamu tau golok kan ya? Tau Gagang golok kan tau kan? Gagangnya Gagang-gagang bosok Kadang keroma Kadang ngukong ya Tergantung Makin Kulo Bade Nopong ya Istilahnya Ngendikan Utawi Bade Komunikasi Kalian Sinten Misalnya Makin Kulo Bade Komunikasi Kalian Bapak-bapak Utawi Ibu-ibu Nge Kulo Gagang-gagang bosok Romo Inggil Utawi Mbah-mbah Ngateng Tapi Kulo Komunikasi Kalian Kalian Sampayan Nah Kue Bosok Bosok Ngoko Nah Kadang-kadang Kulo Niko Gagang Rencang Tiang Kebumen Nge Tawi Tiang Purwokerto Nge Bosok Ngapak Ngaten Kora Ngapak Kora Kepenak Udah pernah denger Belum Bahasa Kayak gitu Sepertinya Belum Belum ya Kamu Kayak pernah Dengert Berarti Kamu Ngopinya Kurang Jauh Ya Kapan-kapan Kamu Piknik Ya Yang Jauh Jauh Ya Pernah Jogja Nggak Jogjanya Mana Maksudnya Mall Jogja Jogja Yang Dari Jakarta Bukan Jogja Yang Jawa Timur Jogja Itu Bukan Jawa Timur Tahu Oh Jadi Jogja Itu Daerah Tersendiri Jadi Di Jawa Itu Ada Jawa Barat Ada Jawa Tengah Jawa Timur Jogja Itu Ada Daerah Sendiri Tersendiri Yang Berada Di Tengah Tengah Jawa Tengah Bukan Di Tengah 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 Itu ada Semacam Gini Jogja Jogja Nah Nah Jogja Itu Namanya Daerah Istimul Yogyakarta Di Sana Ada Kraton Kraton Ada Kerajaan Mataram Ya Nah Ada Mau Tanya Apa Lagi Sepertinya Itu Nama Bapak Siapa Jadi Gini Kalau Berbicara Tentang Nama Bapak Itu Punya Dua Nama Nama Dalam hal ini kan Nama Nama Kecil Nama Kecil Bardanas Kemudian Nama Di KTP Nur Nasrullah Cahaya Pertolongan Allah Kemudian Kalau Di Udara Di Udara Podcast Itu Namanya Adalah Chandra Kirana Kenapa Chandra Kirana Kenapa Tengah Kalian Jarang Baca Kupang Sering Bapak Iya Batuk Di Komik Aja Jadi Kalian Sering Baca Buku Ya Biar Kalian Tau Biografi Biografi Seseorang Nah Pak Nasrull Itu Dulu Penyiar radio Di Radio Muara Jakarta Nah Waktu Itu Pas Di Awal Siaran Nama Pak Nasrull Itu Bukan Chandra Kirana Atau Bukan Nasrull Tapi Namanya Kak Arul Selamat Selamat Bermat Masih Di Radio Muara Jakarta Bersama Kak Arul Di Acara Apa Ya Waktu Itu Ya Yu Minta Aikasih Jadi Ketika Penonton Atau Mungkin Pendengar Itu Minta Lagu Kita Kasih Kayak gitu Ya Yu Minta Aikasih Nah Waktu Bos Pak Nasrull Denger Manajer Operasional Tuh Dengarkan Chandra Chandra Arul Arul Sini Ya Bos Ada Apa Kamu Saya Ganti Nama Ya Ganti Nama Kok Diganti Namanya Pak Bukan Kalau Arul Itu Kurang Ganteng Kamu Kan Suaranya Ganteng Masih Di Radio Mora Jakarta Muzik Asik Nusantara Terdengar Ganteng Ganteng Ya Nah Itu Jadi Agar Agar Pak Nasrull Semakin Ganteng Dengan Namanya Sama Suaranya Makanya Dikasih Nama Chandra Ya Kan Oh Namanya Chandra Ya Pak Itu Iya Kamu Namanya Chandra Aja Kan Di Sini Orang Radio Itu Namanya Dua Aria Kamandanu Aria BK Atau Mungkin Misalnya Sony Tolong Atau Mungkin Siap Biarnya Dua 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 Makanya Kau Bila Pak Namanya Chandra Nama Saya Iya Kamu Chandra Aja Yaudah Pak Ditambahin Namanya Chandra Kirana Gitu Jadi Kayaknya Itu Aja Kali Ada Pertanyaan Lain Makanan Kesukaan Bapak Apa Kalau Soal Makanan Jadi Jujur Aja Bapak Memang Dulu Waktu Kecil Di Kampung Itu Biasalah Makanannya Makanan Jawa Jawa Tengah Itu Kan Ada Jadi Dulu Bapak Sangat Suka Dengan Sayur Lodeh Hujan Turun Gerimis Bapak Bisa Habis Nasi Bisa Tiga Piring Kalau Sama Sayur Lodeh Walaupun Hanya Cuman Ada Sayuran Kemudian Sayur Lodeh Ada Tempenya Itu Bapak Makan Itu Bisa Dikatakan Apa Ya Itu Nikmat Jadi Sayur Lodeh Kesukaan Bapak Dulu Di Kampung Bapak Ingin Berasakan Nasi Padang Dulu Kita Tidak Tau Bilih Nasi Padang Dimana Segala Katanya Nasi Padang Adalah Nasi Yang Enak Bapak Suka Juga Nasi Padang Tapi Sukanya Ayam Gulai Sama Ayam Pop Ada Pertanyaan Mungkin Itu Aja Si Nanti Kalian Belajarinya Yang Rajin Nanti Ada Rencana Jadi Penyiara Dia Ada Bisa Terkenal Kalau Kamu Bisa Terkenal Paling Nggak Kamu Mempunyai Link-Link Mempunyai Sahabat-sahabat Atau orang-orang Yang ingin Dekat dengan Kamu Bahkan Bisa Memanfaatkan Apa yang Kita bisa Gitu Ya Cukup Ya Makasih Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Sama-sama Sama-sama Terima kasih telah menonton